Adalah Arsyah Bahra Putra, calon legislatif DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra yang terlibat pesta sabu minggu kemarin. Terlaku di gerbek petugas bersama Agus yang tak lain pemilik rumah pemenangan Sang Jalek di Jalan Sedayu Indah, Bangetayu, Kejamatan Genuk. Pada saat penyergapan, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti antara lain sabu seberat 0,5 gram serta alat nisabong. Keduanya kini masih menjalani pemeriksaan intensif dan penahanan di Mahpol Restabes Semarang. Sudah menjadi target dari satuan resepsen narkoba, kemudian diketemukan si pengguna tadi, dilakukan penggeledahan, kemudian di dalam rumahnya tadi juga ditemukan barang bukti. Memang kalau, ini kan ada dua orang, satu masyarakat biasa, ya dua-duanya masyarakat sebetulnya. Hanya kebetulan saja yang salah satunya adalah dari saudara kita yang sedang mengikuti prosesi pencalekan. Partai Gerinda selaku tempat bernaung tak memberikan bantuan hukum kepada Sang Jalek. Hal ini didasarkan aturan partai bahwa penyalahgunaan narkoba dan korupsi adalah larangan utama. Sementara belum, kita belum karena gini mas, seperti kami sampaikan tadi, satu korupsi, dua narkoba. Bagi kegigeraan ini istilahnya pantangan. Jauh awal sudah. Komisi Pemilihan Umum masih menunggu surat keputusan partai terkait calek tersebut. Atas pelanggaran ini yang bersangkutan dapat dicoret dari daftar calek. Untuk masalah penetapan ketika akan dilakukan pembatalan, itu memang kita harus menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap, ya. Karena kalau memang itu belum ada, itu proses tersebut tidak bisa dilakukan. Petugas masih terus mengembangkan kasus guna mengungkap asal-muasal narkotika yang digunakan Arsyal. Keduanya dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yusuf Anggara melaporkan untuk NU. Terima kasih telah menonton!